Yang ketingganti empat orang santri asal merangin yang mondok di pesantren Nurul Amal Keramat Jati Jakarta Timur dikabarkan hilang setelah meninggalkan pondok sejak selaso lalu. Namun pihak keluarga baru mendapatkan kabar pada Kamis kemarin. Empat orang santri asal kabupaten merangin yang dikabarkan hilang yakni duo anak dari jangka timur atas Namo Rino dan Ardianto. Dan duo lagi dari desa Muaropanco Barat yakni Irasal dan Rizki. Pihak keluarga baru mendapatkan informasi dari pesantren pada Kamis 30 Januari. Berdasarkan informasi yang didapatkan dari Irawati bahwa anaknya bersama 10 orang kantinya pada selaso meminta ezen untuk keluar dari pesantren. Namun ternyata hanya 5 orang yang kembali ke pondok. Sedangkan 5 lainnya Hingo Satiko belum juga kembali. Termasuk salah sekok anaknya yang bernama Rizki dan 3 ganti lain asal merangin serta sekok ganti berasal dari Tasik Malaya. Pihak pesantren sudah mencoba mencari termasuk menghubungi keluarga Sandri di Tasik Malaya namun tidak ada hasil. Irawati sangat berharap anaknya segera ditemukan dan tidak terjadi apa-apa terhadap Rizki besertukan ikan ini. Sebenarnya itu Kepalo Desa Muhaqo Pahal Panco Barat Halib Mawardi juga telah mengetahui kabar adonyong Wago Desa Nyong yang menonton ilmu di Jakarta. Namun keberadoannya tidak diketahui. Pihak desa telah melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan pihak kepolisian. Untuk mencari keberadoan duo Wago Desa Muhaqo Panco Barat yang dilaporkan hilang. Kami sudah nantinya membuat laporan ke Pak Camat dan ditembuskan ke dunia sosial kepada Pak Bupati yang posisi kemarin sudah berada di Jakarta di pondok pesantren. Riko Saputra, Jack TV Ngabari